Apakah nyeri sedih atau imun? Apakah hermal yang bisa diimun? Apakah kalau tulang-tulang kita sakit ini, ada tulangnya yang sakit, yang sangat susah digerakkan, jadi kita, apakah ada obat-obat atau herban-herban yang bisa diimun? Ya, jadi konsepnya ketika ada nyeri yang terjadi pada tubuh kita, pola pikir yang kita bangun itu salah satunya adalah ada aliran darah atau saraf yang tidak lancar atau oksigenasi yang tidak lancar di sana. Dan itu sekali lagi, cikalnya, cikal bakalnya itu ada pada perut. Maka kalau kita bicara, sekali lagi bicara tentang tubuh kita ini, Bapak-Ibu sekalian, ya benerin perut salah satunya. Jadi, saya menyarankan kepada Bapak-Ibu yang bertanya ini, perbagi pola makan, perbagi pola makan. Makanan-makanan yang dikarbohidrat, tidak sehat, ada minyak-minyakan, yang standar lah, seperti saya sering sampaikan, itu di-stop dulu lah, di benerin. Misalkan, pagi-pagi misalkan, biasanya makan gorengan, misalkan, ya maaf, ya ganti sama ubi rebus, pisang rebus, gitu kan, itu kan karbo yang baik, gitu kan, gitu misalkan. Kemudian, makanan-makanan yang sifatnya, olahan atau kemasan, itu di-stop, ya. Biasanya, banyak bahan-bahan di sana, yang memang memperberat masalah dalam tubuh kita, khususnya di pencernaan, ya. Nah, yang selanjutnya adalah, konsumsi lah, bakteri-bakteri yang baik, yang probiotik setiap hari, ya. Karena mereka juga akan memperbagi keseimbangan dalam tubuh Anda, ya termasuk ada madu ya, atau mungkin di situ ada, apa, kurma juga, abadus soda, itu anda konsumsi. Nah, yang selanjutnya adalah, baru kita bisa berikan, rempah atau rimpang yang, saya bisa menyarankan itu, salah satu adalah serai, serai kunyit sama abadus soda, itu bisa anda konsumsi, itu karena, itu punya peran untuk mengembalikan lagi, keseimbangan, memodulasi lagi, ya, abadus soda juga bisa memodulasi lagi, sistem imun. Dalam tubuh kita. Karena emang kuncinya itu, kalau, kalau, apa ya, masih konslet, ya, badannya masih konslet dengan makanan-makanan tadi, tidak sehat mungkin, atau mungkin beban pikiran yang terlalu berlebihan, ya, menjadi masalah. Dan salah satu yang, mungkin terkesan tidak penting, ya, tapi, kalau saya sarankan, ya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk, ya, sebulan sekali, dan memungkinkan, ya, untuk piknik, ya, camping, atau mungkin tracking, hiking, ke alam, ke air terjun, atau mungkin ke kaki gunung, ya, ke sawah-sawah, seperti itu, pergilah ke sana. Karena, itu seperti kita mengembalikan lagi keseimbangan tubuh kita ke alam. Ya, sebenarnya mengembalikan pada Allah, karena itu kan milik Allah semua. Ya, tapi itu efeknya sangat powerful, ya, sangat powerful, dan mulai perbagi pola makan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya, menghimbau lah ya, menyarankan, ya, di rumah juga, kenalkan anak-anak itu dengan tanaman-tanaman obat, ya, kenalkan mereka dengan makanan-makanan asli, ya, jauhkan dari makanan-makanan yang tidak sehat, ya, termasuk, ya, mungkin, makanan cepat saji, gitu kan, jadi kalau anaknya, ya, misalkan masih, ulang tahunan, misalkan aja ulang tahun, gitu kan, meskipun ya, saya sendiri tidak menyelenggarakan, itu merayakan itu, ya, kalau tetap mau syukuran-syukuran juga, ala-alanya gitu kan, ya, jangan bawa ke fast food lah, ya, kemarin saya baru dapat, itu kabar dari seorang teman juga, dari seorang aktivis juga, dakwah, gitu, itu subhanallah ya, Masya Allah, umur 25 tahun lho, kena stroke, gitu ya, umur 25 tahun kena stroke, ini belum cerita, ada lagi beberapa yang umurnya masih-masih muda, itu kena diabetes, ya, mungkin dari sisi makanan, tidak seradikal, yang dimakan, tapi mungkin bisa jadi dari sisi gen, gen dalam tubuhnya itu sudah ada gen itu, gitu kan, ya, ini yang masalah, ya, ini yang masalah artinya, kalau kita nggak memperbaikinya, maka ya, bersiaplah generasi ke depan, generasi yang gen-gennya itu kan rapuh, demikian. terima kasih telah menonton,